Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya Infinix GT20 Pro sekarang ini mendapatkan update patch yang terbaru, yaitu buat bulan Agustus. Dan kira-kira seperti apa buat perubahannya setelah kita melakukan update system dari performa, suhu, dan juga lain-lainnya? Yuk langsung aja, kita berpindah ke meja reviewnya. Oke, jadi 2 hari kemarin tuh Infinix GT20 Pro baru aja mendapatkan buat update yang terbaru, lebih tepatnya buat patch bulan Agustus. Dan ini buat keterangan update system bisa kalian perhatiin ya. Yang pertama ini buat update patch security-nya di 5 Agustus 2024, kemudian ini udah di-vig isunya. Lebih tepatnya buat mengoptimalkan performa gaming dari beberapa isu yang udah dilaporkan dari berbagai user Infinix GT20 Pro. Dan kalau kita lihat di keterangan sini kan nggak ada buat perubahan atau tambahan fitur lain-lainnya kayak gitu ya. Dan kemarin juga udah sempat saya cek di bagian sini, di bagian kayak fitur lainnya atau fitur spesial. Kalau di sini keterangnya sih masih sama aja. Dan buat kalian yang udah nemuin perubahan ataupun pengurangan fitur, jangan lupa kalian drop di kolom komentar ya. Dan ini buat CPU throttling sebelum kita melakukan update system ya. Nyampe 278 ribuan Gips, kemudian minimum ada di 211 ribuan Gips, dan CPU throttling ada di 79%. Dan setelah kita melakukan update system, ini menurutku tentu lebih stabil dan juga lebih optimal dibanding sebelumnya. Begitu juga buat Antutu score yang dimiliki sebelumnya ada di 943 ribuan poin. Dan kita lihat buat Antutu score setelah kita melakukan update system, Antutunya sedikit lebih tinggi, nyampe 942 ribuan poin. Jadi buat perubahan atau buat peningkatan dari performa dan juga kestabilan bisa tergolong, ini udah cukup mulai kerasa ya. Dari beberapa testi, dari CPU throttling dan juga buat Antutu benchmarknya. Dan sekarang langsung aja kita mulai buat gaming test di Infinix GT20 Pro. Seperti biasa kita lepas terlebih dahulu buat aksesorisnya. Ini ya, aksesoris udah saya lepas. Kemudian kita liatin buat setupnya, disini yang saya aktifin buat konektivitas cuma pake wifi. Kemudian buat maps dan juga buat lampu ini ya, pencahayaan lingkar meka saya matiin. Layarnya ini cuma saya setting di 120Hz. Dan buat baterainya ini bener-bener masih ada di 100% karena barusan saya cabut dari charger. Kemudian kita aktifin buat ini, FPS real time-nya. Dan sekarang udah kita aktifin buat FPS real time-nya. Kita keluarkan buat berbagai aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dan buat game yang kita tes cuma 2 aja, yaitu Mobile Legends dan juga game PUBG Mobile. Buat game Mobile Legends nanti kita mainnya 2 sesi aja ya. Dan ini buat stopwatch-nya ya, udah kita aktifin, taruh di bagian samping sini aja. Dan kita lihat nanti setelah dipake, setelah sekian menit kira-kira buat suhunya tuh gimana. Masih demam atau enggak nanti ya. Ini kita liatin terlebih dahulu. Kita mainnya udah keseringan main di settingan rata kanan kayak gini. Dan buat mode performa disini kita matiin aja. Oke, langsung kita mulai kita mainnya di mode rank. Ini buat suhu ruangan kita cek terlebih dahulu. Ada di kisaran 29-30 derajat ya. Dan langsung aja ini kita main seperti biasa, pakainya Hero Johnson. Dari tadi buat main game ini sih menurutku kerasa enak banget ya. Nggak kerasa panas kayak biasanya ya, cuman dikit anget doang di bagian samping kamera atau di tepatnya di letak chipset kayak gitu. Dan nanti bakal kita coba turunin main 120 fps, tapi grafisnya aja yang kita anget turunin dikit. Aduh, kita lihat baru main di 17 menit ini. Ya, 17 menit kalah. Dan kita cek buat suhu layarnya terlebih dahulu ya. Suhu layar gak nyampe 40, adem banget ya. Udah kita pake 17 menit. Dan suhu backdoor juga ternyata ini memang bener-bener mantep buat meningkatannya nih. Padahal kita main di rata kanan loh, tapi nggak baik mode performa ya. Di cover cuman 36, bener ya, cuman dikit anget doang. Dan layarnya ini cuman di 38 derajat. Mantep banget nih, saya suka buat update kali ini. Di GT20 Pro Patch bulan Agustus. Nah, ini yang jelek ini kita repor terlebih dahulu nih. Bikin rank turun aja ini. Dan sekarang kita coba pake mode performa ya. Karena tadi kan main tanpa pake mode performa aja, suhunya gak tembus di 40 derajat loh. Ini bisa kalian perhatiin ya. Main pake mode performa udah aktif, kemudian settingannya kita tetep sama di settingan rata kanan. Oh iya, dan selama pemakaian ada di ini ya, 18 menit. Ini baterainya masih ada di 95%. Jadi turunnya di 5% sendiri. Masih tergolong agak boros. Agak ya, nggak terlalu boros-boros banget. Dan kita lihat buat FPS-nya tadi, ini bisa... Ya, FPS ini waktu masih ada di lobby. Pertama kali main ini bagus banget, 120 fps terus. Kemudian turun di 100 fps ya. Ini mantap banget, bisa stabil di 100 fps. Dan tadi ini frame drop ini ya. Yang frame drop parah waktu muncul notifikasi dari YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Buat match yang kedua. Oke, match kedua kita mainnya ditingkatin lagi aja. Mau tau seperti apa panasnya di GT20 Pro setelah kita melakukan update system. Mode performa kita aktifin. Settingan grafis tetap di rata kanan semua, 120 fps. Apakah bisa stabil di 120 fps atau nggak? Mari kita saksikan sama-sama gaming test setelah update patch bulan Agustus. Oke, ini udah di match kedua ya. Dan menurut fungsi pun kita pakainya settingan rata kanan. Kemudian kita aktifin mode performa. Tapi buat suhunya itu masih tergolong sangat aman banget. Jadi makin betah main atau pusereng di GT20 Pro tentunya. Oke, nice. Oke, ini masih di match kedua ya. Udah mau selesai kayaknya sih kalau kalah kita. Dan kebetulan ini buat main game dari tadi suhunya masih tetap sama loh. Masih sangat terjaga. Cuma sedikit hangat tapi tentunya makin saya betah banget main atau lebih tepatnya. Hapus sering di GT20 Pro. Beneran, ini cuma sedikit hangat loh. Sudah kita pakai selama 33 menit. Dan ini tadi kan habis ber ya. Kita iseng cek buat suhu layarnya. Suhu layar maksimal cuma di 40 tertingginya. Backdoor masih tetap adem. Cuma 37 tadi. Kita lanjut buat match keduanya. Dan kita lihat seperti apa nanti buat suhu tertinggi setelah kita pakai settingan rata kanan. Aduh. Nah, nice. Oke. Lanjut buat puster lebih dahulu. Aduh, kayaknya sudah positif kalah ini. Ya, positif kalah kita main masih tetap ada di mode performa. Dan settingannya tetap di rata kanan. Cuma dikit hangat doang. Suhu maksimal cuma di 40,7 tertinggi. Suhu backdoor ini juga adem banget. Maksimalnya cuma di 37,6 tadi. Oh, 38. Ya, 38,8 paling tingginya. Dan sudah kita pakai selama 41 menit. Ini baterainya masih ada di 88%. Mantap banget. Kita pakainya mode performa bisa sesetabil ini buat fps rata-rata yang kita dapetin. Dan ini frame drop ketika dapet notifikasi Shopee sama ini. Sama dari, apa sih namanya? Dari YouTube. Dan saya suka banget ya main rata kanan. Mode performa aktif. Tapi suhu masih tetap sangat terjaga banget. Dan sekarang ini kita berpindah ke game PUBG Mobile. Dan kita sudah ada di lobby, tentu kita geber di rata kanan lagi ya. Ini settingnya sudah smooth ultra extreme atau 120 fps. Kemudian buat gyroscope-nya tentu kita aktifkan. Nah, gyroscope always on. Langsung aja kita mulai dan seperti biasa ini kita mainnya versus AI. Dan kita tambahin pakai ini ya. Kan nggak ada lubang cek audio 3,5 mm tuh. Ya kan? Dan saya pakainya buat handset i-headphone dari Rexus. Dan kita pakainya USB Type-C atau Type-C. Jadi bisa kita manfaatin buat kita gunakan sebagai handset-nya. Lawan di ini, di powerplant. Ingat ya ini mainnya versus AI. Kita bikin medium aja. Karena saya masih sangat-sangat noob banget buat main game kayak gini. Kalau mobile agency mendingan ya. Meskipun nggak jago. Tapi bisa lah main dikit-dikit. Ini kalau tidak dari fps real time. Dari pertama kali terjun tadi. Stabil di atas 110 fps ya. Mantep ini. Oke, mari kita kabur nanti setelah gamenya selesai kali ini ya. Kita gaming testnya udahan. Buat patch bulan Agustus di GT20 Pro. Dan menurutku pengalaman selama pakai GT20 Pro ini benar-benar aman banget. Makin suka ngepus di GT20 Pro ini. Oke, nice. Ngempet dulu, ngempet dulu. Hampir aja. Oke. Masih bisa dikondisikan ini ya. Oke, coba kita samberin. Aduh. Ternyata kita yang mati. Ini udah kita pakai selama 1 jam lebih 17 menit. Pertama kita cek terlebih dahulu buat suhu layar. Ini paling tingginya di 42 aja. 42.0. Kemudian back cover atau back door paling tinggi di 40. Ini benar-benar gila banget ya. Buat settingan rata kanan mode performa aktif. Suhu cuma di 42. Buat back cover. Eh, buat back cover cuma di 40. 42 buat layarnya. Beneran ini buat ponsel gaming. Performa tinggi fps super stabil. Ini sangat-sangat terlalu worth it banget. Apalagi buat sekarang ini harganya udah mulai turun ya. Bahkan waktu event 17 Agustus atau event Merdeka kemarin itu harganya nyentuh di 4 juta doang loh. Buat varian tertinggi RAM 12GB. Dan ini ternyata kalau kita nggak pakai mode performa. Ini buat fps-nya ketika suhu-nya makin tinggi di-lock di 100 fps. Dan ini menurutku masih kerasa aman banget karena tadi waktu kita main ini ya. Pakai mode performa juga masih sangat-sangat aman banget fps-nya super stabil kayak gini. Dan kita lihat buat baterainya setelah kita pakai selama 1 jam lebih 18 menit. Ini masih tersisa di 74%. Dan ini menurutku agak sedikit boros tapi nggak terlalu boros-boros banget. Sesuai lah dengan performa ataupun kinerja yang dimiliki. Karena ini ponsel kan performanya ngebut. Kita mainnya rata kanan terus di 120 fps. Apalagi waktu kita tambahin pakai mode performa. Tentu kinerja atau power yang dihasilkan lebih tinggi lagi dibanding nggak pakai mode performa. Dan kesimpulannya gimana abang buat upgrade patch bulan Agustus ini? Menurutku sih ini kalian gas aja. Buat pengalaman main gamenya makin enak makin nyaman. Suhu cuma sedikit anget masih sangat terkondisikan. EPS juga stabil banget dengan catatan kalian aktifin buat mode performa. Kalau nggak kalian aktifin mode performa nanti di-lock di 100 fps ataupun 110 fps tergantung suhu di GT20 Pro kalian. Dan buat kalian yang udah nyoba, coba dong kalian drop atau share juga pengalamannya di kolom komentar. Sampai disini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.